Intro Pemirsa Gubernur Papua Lukas NMB secara tegas mengatakan Draft Otsus Plus yang selama ini sudah diperjuangkan akan segera dibawa ke DPR RI. Tim asistensi pusat dan daerah juga DPRP yang selama ini terus memperjuangkan Otsus Plus di Jakarta akhirnya sudah memasuki tahap akhir dimana nanti pada tanggal 10 Draft Otsus Plus akan segera diserahkan ke Presiden dan kemudian dilanjutkan ke Mendagri seterusnya dibawa ke DPR RI untuk dibahas dan disahkan. Ya sudah tanggal 10 terakhir akan di Presiden Presiden akan teruskan ke DPR di Dewan Mendagri dan kita sudah merupakan pertemuan juga dengan DPR Komisi 2, Pimpinan DPR, Badan Legislasi Draftnya kita sudah serahkan semua hari ini sudah di Badan Legislasi lewat Pimpinan DPR memanggil Menteri Hukum dan HAM dan Mendagri untuk segera menyampaikan Draft ini untuk dibahas lebih cepat targetnya mungkin 1 minggu itu bisa kita selesaikan 4 pasal krusial 4 pasal krusial itu MRP kan sudah mereka putuskan disini tadi laporan dari Ketua MRP 1 MRP itu yang kita anggap pasal krusial yang mesti ditutuskan kemarin 1 MRP kemudian Partai Politik Lokal dengan Sistem Pengangkatan ini kita akan bawa ke DPR karena pemerintah merasa alergi ya karena Partai Politik Lokal padahal pengangkatan ini justru melakukan pengangkatan itu tapi diperebutkan oleh Partai Politik akhirnya MK memutuskan ini terakhir pengangkatan 11 kursi ini terakhir tapi dengan wadah Partai Politik kita harap itu sebenarnya terwadai terutama ya sudah-sudah kita yang berseberangan juga masuk ke lewat Partai ini tetapi istilah Partai Politik ini sedikit sedikit tidak ini jadi saya pikir itu akan dibahas di DPR itu yang kita gantungkan terus masalah moneter dan fisikal itu ya kita sudah kita sudah turunkan di angka moderatnya 5% dari 10% yang kita ajukan kemudian ya dari 90% dari seluruh potensi kekayaan alam kita itu turun jadi 70% itu sudah kita sepakati itu sudah kita sepakati kemudian hal lain adalah apa menyangkut SDA kita SDA kita kalau subiber itu diambil dari Papua kita tetap ngotot 90% harus dibahasakan di kemajuan Papua dengan telah dilakukan beberapa kali harmonisasi oleh tim maka beberapa pasal krusial telah menjadi kesepakatan diantaranya tidak ada lagi gubernur jenderal MRP cuma ada satu dan beberapa pasal krusial lainnya dan Jepura Martin Tahil mewartakan Papua Lukas NMB meresmikan kantor telkomsel regional Papua dan Maluku bersama dengan rektur utama telkomsel Alex J. Sinaga siap bersama-sama pemerintah daerah untuk membangun Provinsi Papua hal ini disampaikan oleh diru telkomsel Alex J. Sinaga bahwa keadilan telkomsel di Indonesia, Padangunya, dan di Papua pada khususnya sangatlah menunjang pembangunan apalagi telkomsel telah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Papua dan Maluku juga program beasiswa bagi pelajar SMA di Papua sangat terukur untuk bisa memberi kesempatan kerja kepada masyarakat Papua maupun Maluku dan saat ini kita sudah punya program beasiswa bagi pelajar-pelajar SMA di Papua yang kita beri beasiswa untuk sekolah di Telkom University di Papua kemudian kita juga mencari merekrut kita sudah punya kerjasama dengan dua perguruan tinggi yaitu Universitas Papua dan Universitas Senderawasi untuk bisa mendapatkan yang terbaik yang lulusan terbaik untuk bisa menjadi pegawai di Telkomsel dan tentunya mudah-mudahan bisa ditempatkan di tempat lain supaya tahu betapa besarnya Indonesia dan suatu saat mungkin dia akan bisa kembali ke Papua untuk bisa memberikan sumbangsinya di dalam pembangun Papua ini sementara Gubernur Papua sebelum meresmikan kantor Telkomsel wilayah regional Papua dan Maluku mengatakan kehadiran kantor Telkomsel di Papua merupakan dambahan dari semua masyarakat di Papua karena sudah sekian lama ketertinggalan teknologi dan informasi yang dialami masyarakat Papua ini dambaan kita semua masyarakat Papua masyarakat Maluku dan masyarakat wilayah Timur Indonesia sudah terlalu lama kita menunggu dan bukan saja di bidang informasi dan teknologi komunikasi tetapi berbagai aspek kita tertinggal sehingga banyak hal positif yang kita lakukan di Papua tidak bisa terinformasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia karena kita belum tertinggal dari semua aspek tapi hari ini kami bangga masyarakat Papua berbangga dan bersyukur karena dengan visi dan visi Telkomsel Indonesia akan betul-betul menjadi nyata terutama kehadirannya menjadi wilayah regional dan Papua ada Maluku dan memang Papua memiliki potensi yang luar biasa dan terus terang kita tertinggal tapi kita punya deposit masa depan Indonesia ada di sini jadi tidak salah Telkomsel sudah membuat terbosan untuk membuka regional di wilayah Papua dan Maluku jadi pilihan yang tepat pada kesempatan itu juga di rute Telkomsel Alexinaga memberikan bantuan komputer ke beberapa sekolah baik di kota Jayapura dan kabupaten Jayapura secara simbolis dalam acara peresmian kantor Telkomsel regional Papua dan Maluku dihadiri oleh Cegla Provinsi Papua Tia Heri Dosinain Komisaris Bank Papua Pendeta Lipius Biniluk Kepala Bapela Provinsi Papua Muhammad Mosad dan semua pimpinan dari Telkomsel Indonesia Darjaipura Martin Tahil mewartakan